TORIK BIN ZIAD Abad ke-8 Masehi, pengaruh muslim di seluruh dataran Mediterania telah begitu kuat, mulai jasirah Arab, Persia, dan bekas kekuasaan Romawi Timur, dari Syria hingga Afrika Utara. Pada masa tersebut, kaum muslim dipimpin oleh khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, atau yang lebih dikenal sebagai Al-Walid pertama, generasi ke-6 dari Khilafah Umayyah. Khilafah Umayyah mengendalikan kepemimpinan kaum muslim dari kota Damasku, Syria. Pengaruh muslim hingga saat itu belum menembus Eropa. Laut Mediterania membatasi dengan tegas kekuasaan kaum muslim dan Eropa. Namun, bentangan perairan Mediterania memiliki celah sempit yang berada di sebelah barat. Celah sempit ini sekarang dikenal sebagai selat Gibraltar yang memisahkan Maroko dengan Spanyol. Di seberang utara celah sempit perairan Mediterania tersebut, terdapat sebuah kekuasaannya bernama Visigoth. Visigoth membentang di daratan Andalusia, mulai dari bagian barat Perancis hingga semenanjung Ibrea. Pada masa tersebut, Visigoth dibimbin oleh Raja Roderick. Roderick bukan jenis pemimpin yang populer di mata rakyatnya. Keputusannya menerapkan pajak dengan sangat tinggi jelas-jelas membuat rakyat sengsara. Tidak peduli dengan kehidupan rakyatnya yang melarat, pajak harus tetap dibayarkan. Tidak membayar pajak berarti pembangkangan. Dan Roderick tidak segan-segan menggantung rakyatnya. Kepemimpinan Roderick semakin tidak populer di mata rakyatnya setelah mengeluarkan kebijakan lima kasta sosial. Kelas pertama atau kelas tertinggi terdiri dari keluarga raja, tuan-tuan tanah, penguasa wilayah, dan orang-orang kaya. Kelas kedua terdiri dari para pendeta atau kaum agamawan. Kelas ketiga berisi para pegawai istana, prajurit tingkat perwira, serta pegawai administratif kerajaan. Mereka inilah yang diperalat penguasa untuk melakukan pemerasan dan intimidasi kepada rakyat. Kelas keempat adalah para petani dan pedagang. Kelompok di kelas ini diwajibkan membayar pajak dalam jumlah yang tinggi. Sedangkan kelas paling bawah terdiri dari para buru tani, pelayan, prajurit rendahan, dan para budak. Golongan kelima ini hidup dalam tekanan yang paling berat karena mendapatkan upah sekedar untuk bertahan hidup. Akibatnya, kehidupan yang berat penuh tekanan dari penguasa membuat rakyat fisiko banyak yang mengungsi ke negeri di sebelah selatan mereka, Ifriqiyah. Ifriqiyah sebuah provinsi bekas kekuasaan Romawi di sebelah selatan Selat Gibraltar yang kemudian masuk ke dalam wilayah muslim. Khalifah Al-Walid pertama mempercayakan posisi gubernur Ifriqiyah kepada Musabinusair, pusat pemerintahan Ifriqiyah berada di Khoyroan yang sekarang masuk ke dalam wilayah Tunisia. Wilayah Afrika Utara yang membentang dari pesisir Mediterania hingga Atlantik tersebut sekarang lebih dikenal sebagai Maghribi. Pada celah sempit pesisir Mediterania Afrika, terdapat sebuah kota pelabuhan yang bernama Tanjir. Kota pelabuhan Tanjir menjadi salah satu penghubung daratan Afrika dan Eropa pada masa-masa tersebut. Ketika itu, Tanjir dibeben oleh Torik bin Ziyad yang ditunjuk oleh Musabinusair. Di perairan Mediteran tidak jauh dari Tanjir, terdapat sebuah semenanyung kecil bernama Cauta yang saat itu memiliki koneksi dengan Visigod. Namun, Cauta bukan wilayah kekuasaan Visigod. Tahun 710 Masehi atau tahun ke-91 Hijriah, Torik bin Ziyad dikejutkan dengan kedatangan Julian, gubernur Cauta yang meminta bantuan Torik bin Ziyad untuk menjatuhkan kekuasaan Roderik karena Roderik menodai Putri Julian. Torik bin Ziyad kemudian mengirimkan surat kepada Musabinusair perihal permintaan Julian tentang situasi kepemimpinan Visigod dan perlunya menjatuhkan Roderik dari kekuasaannya. Setelah mendapatkan izin dari Kolifah Al-Walid, Musabinusair dan Torik bin Ziyad mengirimkan ekspedisi penjajakan dan dipimpin oleh Taif Abu Zar'ah. 23 April 710 Masehi atau 25 Ramadan 91 Hijriah, pasukan ekspedisi tersebut mendarat di pantai terdekat Iberia, sebuah pulau kecil paling selatan semenanjung Iberia. Kelak daerah ini dinamakan Tarifa dari nama Taif Abu Zar'ah. Pasukan berkuda dan infanteri yang dipimpin oleh Taif Abu Zar'ah segera turun dari kapal. Petang hari di bulan Ramadan tersebut, pasukannya dipimpin oleh Taif Abu Zar'ah melakukan serangan ke benteng-benteng kecil yang berada di pantai Tarifa. Meskipun kalah jumlah, pasukannya dipimpin oleh Taif Abu Zar'ah berhasil mengalahkan beberapa benteng yang tersebar di pesisir Tarifa. Diluar dugaan, ekspedisi kecil itu berhasil dan Tarif Abu Zar'ah kembali ke Tanjir dengan membawa harta rampasan perang yang cukup banyak. Melihat keberhasilan ekspedisi kecil tersebut, Musa bin Nusair dan Torik bin Ziyad melakukan recara besar mereka, menaklukkan seluruh wilayah di semenanjung Iberia. Sebelum menjadi jenderal dalam ekspedisi militer ke semenanjung Iberia, Torik bin Ziyad adalah anggota pasukan kavaleri yang dipimpin oleh Musa bin Nusair. Tahun 709 Masehi, Musa bin Nusair, gubernur Ifriqiyah, memimpin penyerebuan ke Tanjir sebagai upaya dari Kilafa Umaya menyebarkan dakwah dan melebarkan wilayah kekuasaan hingga ke seluruh Makribi. Ketika itu, Tanjir dipertahankan mati-matian oleh pasukan Bizantium yang dipimpin oleh Julian, pemimpin Ceuta. Pertempuran tersebut berhasil menjadikan Tanjir sebagai bagian dari wilayah kekuasaan Kilafa Umaya, Torik bin Ziyad terlibat dalam penyerebuan tersebut sebagai salah satu perwira pasukan muslim di bawah komando Musa bin Nusair. Julian yang gagal mempertahankan Tanjir kembali ke negerinya Ceuta. Dalam perkembangannya, Julian akhirnya menjadi sekutu Torik bin Ziyad dalam mengalahkan Visigot di Iberia. Torik bin Ziyad kemudian ditunjuk sebagai gubernur Tanjir oleh Musa bin Nusair pada tahun 700 sebelum Masehi. Sebuah jabatan yang tidak lama diembannya karena dalam tahun berikutnya harus memimpin ekspedisi militer ke Visigot. Para ahli sejarah belum memiliki kesepakatan mengenai asal-usul Torik bin Ziyad. Ada yang berpendapat bahwa Torik bin Ziyad berasal dari suku Berber, suku asli di Afrika Utara. Torik bin Ziyad lahir di kisaran tahun ke-50 Hijriah atau sekitar 670-an Masehi. Beberapa ahli sejarah lainnya berpendapat bahwa Torik bin Ziyad merupakan keturunan Bani Hamdan atau suku Lam di Persia. Bakat militer Torik sudah terlihat sejak muda. Di masa remajanya, Torik sudah memiliki kemampuan dalam berkuda sekaligus memanah. Torik kemudian masuk ke dalam dinas kemiliteran Kilafah Umayyah dan bergabung ke dalam pasukan yang dikomandani oleh Musa bin Nusair. Pada 3 Mei 711 Masehi, kapal-kapali membawa pasukan Muslim berangkat menuju ke Iberia menyeberangi selat sempit yang pantainya bisa saling terlihat. Akhirnya, Torik dan pasukannya mendarat di sebuah tanah yang menjorok ke laut arah timur Al-Gesiras. Kelak tanah ini dinamakan Gibraltar yang merupakan pengejaan latin untuk Jabal Al-Torik yang artinya adalah Gunung Torik. Demikian juga dengan selat ini dinamakan Selat Gibraltar. 12.000 pasukan Torik bin Ziyad dibawa oleh kapal-kapal segera turun menuju daratan. Pasukan ini terdiri 7.000 kavaleri dari Tanjir dan 5.000 infanteri bantuan dari Musa bin Nusair. Torik bin Ziyad kemudian mengumpulkan semua pasukannya di sebuah kaki Gunung Karang. Kelak, Gunung Karang ini akan dikenal sebagai Gunung Torik atau Rock of Gibraltar atau Mountain of Torik. Sebelum kampanye militer Iberia dilancarkan, Torik bin Ziyad melakukan sebuah keputusan yang mengejutkan para prajuritnya. Komandan tertinggi ekspedisi militer di Semeranjung Iberia tersebut memerintahkan pembakaran semua kapal-kapal mereka. Seluruh pasukan Muslim harus bertempur, hidup atau mati. Mereka memiliki harapan untuk pulang jika menang dalam pertempuran. Hanya kemenangan yang bisa memberikan tiket pulang. Sementara itu, Roderick yang sudah mengetahui kedatangan pasukan Muslim segera menyiapkan pasukannya. 100.000 pasukan dikerahkan untuk menghadang pasukan yang dipimpin oleh Torik bin Ziyad. Peningkatan konsentrasi pasukan Fizikot juga dilakukan di benteng-benteng pertanian kota sekitar Selat Gibraltar. Target pertama Torik dalam kampanye militer di Iberia adalah diarah dengan penjagaan yang sedikit di area Iberia Selatan. Torik dan pasukannya menuju Tarifa. Torik memerintahkan Abdul Malik Al-Mu'afir dengan sejumlah pasukan untuk mengepung benteng tersebut. Benteng Tarifa jatuh dengan mudah. Torik kemudian mengarahkan pasukannya menuju Algerikas. Sampai Algerikas, Torik dan pasukannya belum menemui hambatan berarti pertanian Algerikas masih terlalu mudah ditembus. Jatuhnya Tarifa dan Algerikas memaksa Roderik mengirimkan pasukannya menuju ke selatan yang dipimpin oleh Theodomir. Pasukan Torik akhirnya merasakan beratnya pertempuran setelah bertemu pasukan Theodomir. Pertempuran di bagian selatan Fizikot ini sangat menentukan bagi gerak maju pasukan Torik. Namun, Theodomir tidak mampu menahan pasukan Torik. Pada detik-detik yang menentukan, Theodomir berhasil meloloskan diri dari pertempuran. Ketidakmampuan para perwiranya dalam menahan serangan pasukan Torik membuat Roderik turun tangan langsung. Bersama 100 ribu pasukannya, Roderik bergerak ke selatan menghadang gerak maju pasukan Torik. Hingga kemudian, dua pasukan tersebut bertemu di tepian Guadalete, sungai yang bermuara di Pantai Kadis, bagian Tenggara semenanjung Iberia. Kelak, sungai ini akan memiliki julukan Rio de los Muertos atau Sungai Kematian. Julukan ini tentu saja berasal dari pertempuran mematikan antara pasukan Roderik melawan pasukan Torik. Musim panas 711 Masehi di tepian sungai Guadalete. Tidak lama lagi julukan Rio de los Muertos atau Sungai Kematian akan lekat kepada Guadalete. Dua pasukan yang dibimit langsung panglima tertinggi itu tinggal menunggu perintah penyerangan. Dan sungai Guadalete pun menyaksikan peristiwa bersejarah yang akan mengubah wajah Iberia dalam ratusan tahun berikutnya. Dua pasukan kavaleri memulai pertempuran pada kisaran 19 Juli 711 Masehi. Ketika dua kekuatan kavaleri sedang berduel baik Torik Bin Ziyad maupun Roderik segera menggerakkan pasukan infanteri. Tensi pertempuran semakin meningkat untuk kemenangan yang menentukan bagi masa depan Iberia. Sungai Guadalete segera menerima tumpahan darah dan jasad para prajurit. Inilah awal mulai julukan sebagai sungai kematian. Torik Bin Ziyad mengoordinir pasukannya dalam komando yang tertib dan disiplin. Pelan tapi pasti kavaleri Roderik yang tidak cukup disiplin dalam komando tempurnya mulai kocar kacer. Dan sebagian pasukan fisikot yang mulai menyadari situasi pertempuran segera menyingkir dari tepian Guadalete. Ketika pasukan fisikot tidak mampu bertahan lagi Roderik memilih mundur. Torik Bin Ziyad tidak memberi kesempatan kepada Roderik bersama sejumlah kavalerinya. Torik mengejar Roderik dan berhasil menopung Roderik dalam sebuah pertempuran kecil. Duel 2 panglima tertinggi tidak bisa dihindarkan Roderik yang sudah terkepung terpaksa menghadapi duel melawan Torik Bin Ziyad. Roderik tidak selamat dari duel tersebut bersama ribuan pasukannya jasadnya hanya terbawa arus sungai kematian. Dan sekarang hambatan paling besar dalam penaklukan Iberia sudah berhasil di atas Torik. Untuk selanjutnya kejatuhan seluruh sermanju Iberia hanya masalah waktu bagi Torik Bin Ziyad bersama pasukannya. Selesai di Guadalete Torik mengarahkan pasukannya ke Sidonia atau yang sekarang dikenal sebagai Medina Sidonia. Kedatangan Torik Bin Ziyad disambut oleh orang-orang Yahudi yang selama ini mengalami tekanan dari Roderik. Mereka beramai-ramai membuka gerbang kota Sidonia kota tersebut jatuh tanpa pertumbuhan darah. Setelah Sidonia geliran Moron yang jatuh tanpa perlawanan orang-orang Yahudi membantu pasukan Torik membuka gerbang ibu kota. Torik Bin Ziyad untuk sementara menyerahkan kepemimpinan kota Moron kepada orang-orang Yahudi selagi proses pembebasan Iberia terus berlanjut. Pasukan Torik bergerak tanpa hambatan yang berarti giliran Karmon yang dikuasai pasukan Torik. Kota demi kota jatuh dengan mudah begitu pula dengan Al-Kala di Guadaira. Ketika Torik dan pasukannya memasuki kota Ejia, terjadi perlawanan yang cukup sengit. Namun, Torik berhasil menangkap pemimpin Gubernur Ejia. Torik kemudian memberikan tawaran damai yang berisi penyerahan kota Ejia dan pajak yang dibayarkan setiap tahun. Sebagai imbalannya, sang Gubernur bisa tetap memimpin Ejia. Tawaran tersebut diterima oleh Gubernur Ejia. Setelah menyelesaikan Ejia, Torik mengarahkan pasukannya ke Cordoba. Torik tidak memimpin langsung pembebasan Cordoba tetapi menugaskan perwiranya Mugyet Arrumi bersama 700 kavaleri. Mugyet dan kavalerinya disambut pertemuan sengit oleh 400 pasukan pengawal Cordoba. Pasukan pengawal Cordoba ini terbilang sangat kuat sehingga berhasil menanggerak maju pasukan Mugyet. Perlawanan tersebut tidak bertahan lama. Pertahanan Cordoba pun jebol. Kavaleri Mugyet berhasil masuk kota dan menguasainya. Kavaleri Mugyet kemudian bergabung dengan pasukan Induk yang dipimpin Torik untuk membebaskan Granada. Berturut-turut Torik dan pasukannya menguasai Granada serta Al-Munesar. Selanjutnya Torik bin Ziyad bersama pasukan menuju ke Toledo ibu kota Visigod. Ketika memasuki Toledo Torik bin Ziyad hanya menemui sebuah kota kosong. Para penduduknya telah mengungsi begitu mendengar pasukan Tanjir mendekati Toledo. Torik melanjutkan ekspedisinya ke Medinat Al-Maidah sebuah kota kecil dekat Toledo. Nama kota ini diberikan setelah dikuasai muslim sedangkan nama aslinya tidak diketahui. Di kota ini Torik bin Ziyad menemukan banyak manuskrip kuno tentang kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Torik memerintahkan para pasukannya membawa berbagai penemuan di Medinat Al-Maidah ke Toledo. Torik mengkonsentrasikan pasukannya di Toledo. Semua rampasan perang juga digumpulkan di Toledo. Untuk sementara, Torik dan pasukannya beristirahat di Toledo sambil menunggu kedatangan Musa bin Nusair beserta pasukan tambahan untuk ekspedisi militer di seluruh semenanjung Iberia. Torik bin Ziyad pun bertindak sebagai gubernur sementara untuk mereorganisasi pemerintahan di seluruh wilayah taklukannya. Torik mengambil kebijakan tidak ada pemaksaan konversi agama, tidak ada paksaan untuk masuk Islam sebagaimana dikhawatirkan penduduk. Torik juga sekaligus memberikan kebebasan beribadah terutama bagi Yahudi yang mengalami berbagai bentuk diskriminasi pada masa Roderi. Kekhawatiran rakyat fisikot tentang kekejaman perang setelah Torik bin Ziyad berkuasa tidak terbukti. Islam terbukti sebagai rahmatan rakyat fisikot di wilayah taklukan Torik menerima kepemimpinannya tanpa kecemasan. Sementara Torik dan pasukannya berhenti di Toledo di pantai Gibraltar datanglah kapal-kapal yang mengangkut 18 ribu pasukan yang dipimpin oleh Musa bin Nusair. Pasukan tambahan yang dipimpin Musa bin Nusair ini akan mendukung pergerakan pasukan Torik di bagian utara dan barat semenanjung Iberia. Torik membutuhkan bantuan pasukan baru dan masih segar mengingat pasukannya telah bertempur secara terus-menerus berbulan-bulan lamanya dengan perjalanan yang mencapai ratusan kilometer. Sementara Torik mengistirahatkan pasukannya Musa bin Nusair meneruskan pebebasan Iberia. Target pertama Musa adalah Sevilla. Sevilla adalah sebuah kota yang kemudian dijadikan ibu kota Andalusia setelah seluruh Iberia dikuasai. Sampai di sini Musa bin Nusair kemudian membagi pasukannya menjadi tiga. Pasukan pertama bersama Musa bin Nusair yang akan menuju ke Merida. Pasukan kedua dipimpin putranya Abdul A'la bin Musa menuju Malaga dan berhasil membebaskan kota tersebut dengan mudah. Sedangkan pasukan ketiga dipimpin oleh putra lainnya Abdul Aziz bin Musa bergerak ke Faru Beja dan Evora. Kota-kota tersebut bisa dikuasai dengan mudah. Setelah Abdul Aziz selesai dari misinya dia bergabung ke pasukan Induk yang dipimpin Musa untuk menuju ke Merida. Musa bin Nusair membagi lagi pasukannya menjadi dua sebelum menuju ke Talavera. Pasukannya dipimpin Abdul Aziz dalam jumlah yang besar bergerak ke barat menuju kota Santarem dan Coimbra. Sedangkan Musa bin Nusair mengerahkan pasukannya untuk membebaskan Tavalera dan melanjutkan ke Toledo. Di Toledo akhirnya pasukan Musa bin Nusair bergabung dengan pasukan Torik bin Ziyad. Pasukan gabungan Musa bin Nusair dan Torik bin Ziyad menjadikan Zaragoza target berikutnya. Zaragoza adalah sebuah kota bekas pusat kekaisaran Romawi kuno. Pasukan Muslim berhasil membebaskan kota Zaragoza. Di Zaragoza pasukan gabungan dipecah lagi antara pasukan Musa dan Torik. Torik bin Ziyad membawa pasukannya menuju Burgos dan Leon. Sedangkan Musa bin Nusair mengarahkan pasukannya ke Taragona. Di Leon pasukan Torik harus melewati pertempuran yang sengit sebelum akhirnya bisa menguasai kota itu. Ekspedisi militer Torik berlanjut ke kota Astorga. Kerbang kota ini masih terlalu mudah bagi pasukan Torik. Di kota berikutnya Gion pasukan Torik hanya melewati pertempuran kecil untuk membebaskan kota tersebut. Selanjutnya pasukan Torik bin Ziyad maupun Musa bin Nusair terus bergerak ke barat dan menguasai seluruh semenanjung Iberia atau yang lebih dikenal sebagai Andalusia. Setelah seluruh Iberia berhasil dibebaskan semua pasukannya dipimpin oleh Torik maupun Musa berkonsentrasi di Toledo. Untuk sementara kepemimpinan di seluruh Andalusia dipegang oleh Torik bin Ziyad yang diangkat sebagai gubernur. Torik bin Ziyad tetap memberikan kewenangan independen kepada para pemimpin lokal yang telah melakukan perjanjian damai. Mereka hanya dikenai pajak tahun yang tidak begitu besar serta mendapatkan perlindungan dari pemerintahan Torik bin Ziyad. Selama Roderick masih berkuasa dia menerapkan sistem perbudakan pada lahan pertanian. Setelah Torik berkuasa budak-budak dibebaskan dan tanah-tanah pertanian diberikan secara adil dan merata. Kepada kalangan tertentu Torik tidak melakukan penarikan pajak seperti misalnya kaum perempuan, anak-anak, biarawan, mengomis atau orang-orang cacat. Dalam hal kegiatan keagamaan Torik memberikan kebebasan dalam melaksanakannya. Umat Yahudi yang selama kekuasaan Roderick mendapatkan larangan beraktivitas keagamaan kini bisa dengan leluasa berkunjung ke Sinagok. Begitu pula dengan umat Nasrani kebebasan mereka dalam beribadah tidak mendapatkan halangan meskipun pemerintahan di Andalusia telah bercorak hukum Islam. Di pemerintahan Torik memberikan ruang kepada para pemimpin umat Nasrani dan Yahudi untuk mengirim perwakilan mereka. Kebijakan yang diambil Torik bin Ziyad ini akan menjadi rujukan dalam kehidupan bangsa Andalusia hingga ratusan tahun berikutnya. Tahun 714 Masehi Torik bin Ziyad dan Musar bin Usair dipanggil ke Kolifa Umayah di Damascus. Tidak ada catatan detail yang menjelaskan hari-hari terakhir Torik bin Ziyad begitu pula kejelasan yang menyebabkan Torik tidak kembali lagi ke Andalusia setelah di Damascus. Tahun 720 Masehi Torik bin Ziyad menutup usia dan dimakamkan di Damascus. David Lewis seorang sejarawan Barat menuliskan sebuah kutipan untuk Torik pada malam kedatangan Islam di benua Eropa peradaban Eropa hanya dan memang tidak lebih dari sebuah kemungkinan yang memberi janji kebangkitan kembali Eropa justru adalah peradaban baru umat Islam yang hendak ditransfer oleh Torik bin Ziyad dan beberapa ribu prajurit berbernya dari Afrika Utara ke Hispania. Terima kasih telah menonton!